Shalom, 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 boker tof, yom tof, haleluya, puji Tuhan selamat memasuki hari yang baik, harinya Tuhan untuk kita semua, kita kembali berjumpa lagi dimanapun Anda berada, saya seperti biasa in my beautiful place, selalu mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, sepagi hari ini saya sudah berada kembali, siap untuk melepaskan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, mari kita berjalan terus sesuai dengan tuntunannya, sebab setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak pernah gagal, all we have to do follow him, hold fast, hari ini title dari live streaming kita adalah hold fast our confession, pegang teguh, ya pegang teguh atas pengakuan iman kita, ya kita harus berpegang teguh, jangan lepas, jangan pegang lepas, pegang lepas, ya kita harus berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sudah beri atas kita, nah hari ini mari kita datang kepada dia, kita mengucap syukur buat kebaikannya, mari sapalah dia bersama saya, katakan Bapak terima kasih buat pagi hari ini, ini adalah hari yang kau berikan untuk kami, kami mau berjalan lagi bersama dengan engkau, terima kasih buat firmanmu, kebenaranmu yang kami terima setiap hari, karena itu kami mau berpegang teguh, kami mau setiap hari, daily confession, pengakuan setiap hari, itulah yang menjaga perjalanan kami, itulah yang menguatkan kami, itu yang membuat kami berjalan terus, sampai kami masuk kepada rancanganmu yang sempurna, kami menyambut firmanmu, kami menyambut tengkor kudus, haleluya, amin, praise the lord, apa kabar anda, ya kalau anda perhatikan dari kemarin saya bagikan bahwa kita perlu punya pengakuan, pengakuan yang harus kita miliki, tidak hanya sekali, tapi saya sudah katakan pengakuan yang harus ada pada kita adalah setiap hari, kenapa harus setiap hari, karena pengakuan itu yang ada pada kita, itulah yang menjaga kita untuk kita berjalan hari lepas hari, karena setiap hari selalu ada masalah yang berusaha datang, ya masalah itu bisa datang setiap hari, dan bagaimana caranya menghadapi masalah yang datang setiap hari itu, yaitu dengan menjaga pengakuan iman kita, kita harus berpegang teguh atas pengakuan kita sendiri, karena waktu kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dan firman Tuhan, ya dan amin, itu sebenarnya menguatkan kita bahwa kita berjalan tidak sendiri, kita berjalan di atas rancangannya, nah perlu kita pahami, kalau kita berjalan di atas rancangannya, maka kita pun menjadi kuat, dan kalau kita menjadi kuat, maka kita menjadi yakin, dan tidak ada intimidasi yang dapat melemahkan kita, karena kita berpegang teguh atas firmannya, hari-hari ini saya mau katakan kepada Anda semua, kalau Anda memasuk kepada destiny, memasuk kepada rancangan Tuhan yang ada di depan, berpegang teguhlah atas setiap perkataan Tuhan yang kita terima, bagaimana kita berpegang teguh? Waktu kita menerima firman, tentunya firman itu akan mengajar kita, firman Tuhan akan mengajar, mengoreksi kita, memperbarui cara berpikir, memperbarui perkataan kita, memperbarui hidup kita setiap hari, dan itulah yang harus kita pegang, pegang firman Tuhan, kalau dulu kita pernah dilahirkan karena dosa, dipengaruhi oleh dosa, jadi waktu kita menerima firman, kita berpegang teguh atas firman itu, menjaganya setiap hari supaya tidak kambuh-kambuh lagi, kita sering melihat bagaimana orang-orang Kristen itu bisa kambuh lagi, sudah percaya kepada Yesus, tetapi tidak beberapa hari kemudian, beberapa jam kemudian, sudah balik lagi menjadi manusia lama, kenapa bisa balik lagi, kenapa kehidupan orang percaya naik turun, naik turun, sepertinya kayak lampu aja, mati hidup, mati hidup, mati hidup, kenapa? Jawabannya karena tidak berpegang teguh, kenapa kembali lagi kepada manusia lama, kembali lagi kepada sifat yang lama, kembali lagi kepada gaya hidup lama, kembali lagi kepada karakter yang lama, kembali lagi, padahal baru mendengar firman, satu jam kemudian, setelah dia pulang dari ibadah, kembali lagi, kenapa? Karena dia tidak belajar untuk berpegang teguh, berpegang teguh itu harus setiap saat, saya katakan kemarin harus daily, kalau kita tidak berpegang teguh setiap saat, nanti besok kita kembali lagi kepada sifat yang lama, karena perhatikan loh, kalau di atas kita nenek moyang kita pernah mempunyai warisan dosa yang diwariskan kepada kita, maka kecenderungan manusia itu untuk kembali lagi memiliki gaya hidup yang sudah dikuasai oleh dosa, kenapa banyak orang kembali lagi kepada gaya hidup lama, padahal sudah tahu firman, padahal sudah tahu firman, firman Tuhan berkata jangan engkau berjina, jangan engkau berdusa, jangan engkau melakukan hal-hal yang bertentangan, tetapi kenapa akhirnya melakukan juga, karena sudah menjadi tabiat, padahal ada berapa banyak orang yang sudah tahu firman, tapi kembali lagi jatuh, jawabannya adalah karena orang itu tidak berpegang teguh kepada dia, kan Alkitab katakan, akuilah dia dalam segala hal, in all your ways acknowledge him, kata Amsal, dalam segala laku akuilah dia, dan mengakui dia itu bukan musiman, daily, berarti kalau harian itu dari begitu kita bangun sampai kita istirahat lagi, kita harus berpegang teguh bahwa firman Tuhan ya damen amen atas hidupku, firman Tuhan bertujuan memulihkan aku, memperbaiki aku, mengarahkan aku kepada masa depan, jadi firman Tuhan mengajar aku jangan menoleh ke belakang, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang dikuasai oleh dosa, firman Tuhan mengajar kita untuk melihat ke depan, dan tetap diperbaharu setiap hari, nah dari pihak kita, kita harus menerima firman itu, kemudian kita harus memegangnya, memegangnya dengan berkata begini, tidak lagi aku harus kembali dengan secara-cara hidupku yang lama, I have to confess him, about him daily, aku harus punya pengakuan akan dia setiap hari, nah ajarkanlah itu kepada keluargamu, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, sebab kalau tidak, kecenderungan dosa itu bangkit lagi, kecenderungan dosa itu kambuh lagi, kalau tidak ada pengakuan yang kuat setiap hari, sekali lagi, kalau tidak ada pengakuan yang kuat setiap hari, maka manusia dosa itu cenderung untuk menguasainya kembali, tetapi ketika kita punya pengakuan akan dia yang adalah Tuhan, akan firmannya, maka manusia dosa tidak akan menguasai hidup kita, tapi justru kita akan berjalan dengan pasti akan perjalanan kita yang ada di hadapan kita, jadi kita harus mengakui dia setiap hari, dan berpegang teguh, berpegang jangan mau kita dikuasai oleh manusia lama yang telah dikuasai oleh dosa, never you, don't desire anymore to live the old style, the old kind of life, the old character that has been, you know, yang sudah dikuasai, that has been taken over by sin, yang sudah dikuasai oleh dosa, tapi kita harus hidupi manusia baru kita dengan kita berpegang teguh atas firman. Ayat pada hari ini, kita akan baca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat 14, Ibrani 4 dan 14 berkata begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, the son of God, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita, iman kita, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, pegang teguh, pegang teguh, bahasa Inggris New King James, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the son of God, let us hold fast our confession, mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman, karena Yesua telah melintasi semua langit, dalam pengertian melintasi semua langit itu berbicara, Yesus telah menguasai semua tahun-tahunmu, Yesus telah mengambil alih tahun-tahunmu, termasuk tahun-tahun masa lalu, jadi kalau tahun-tahun masa lalu penuh dengan kegagalan, penuh dengan hancur-hancuran, penuh dengan dengki, penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan apa, jangan kamu ambil lagi tahun-tahun yang sudah ada di dalam penguasaan dia, jangan tarik kembali menjadi tahun-tahun yang lama yang pernah anda lalui, sehingga anda menghidupi lagi tahun-tahun itu, tapi dikatakan Yesus telah melintasi semua langit, berarti dia sudah menguasai tahun-tahun yang lalu, dia sudah ambil alih tahun-tahun yang lalu, jadi jangan mau kita kembali kepada hal yang lama, sebenarnya hal yang lama sudah dikuasai oleh dia, dan dia mau supaya kita menerima hal yang baru, tapi begini manusia itu punya diberikan kehendak bebas, sekalipun semua langit, Tuhan telah melintasi semua langit, Tuhan telah melintasi semua tahun-tahun yang ada di masa lalu dan menguasainya, dan dia mau supaya kita tidak mengingat-ingatnya lagi, tapi kalau kita masih mengingat-ingatnya lagi, ya bagaimana? memang karena manusia diberikan kehendak bebas, kita berkata jangan kamu mengingat-ingat lagi, jangan mengingat-ingat lagi, jangan menghidupi lagi, tetapi berpegang teguh, berpegang teguh atas pengakuan iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus yang menebus aku, dialah yang memberikan jalan ke depan, dialah yang akan memulihkan keadaanku, dialah yang menjamin hidupku, itu yang harus kita pegang, dan jangan kita mau hal-hal yang belakang, yang sebenarnya sudah dikuasai di dalam penebusan Yesus, kalau Yesus menebus, ingat Yesus menguasai masa lalumu, dan dia tidak mau masa lalumu itu menjadi memori dalam hidupmu, dia tidak mau masa lalu itu menjadi memori, yang masih membekas dalam hidupmu, sehingga kita berjalan dari memori masa lalu, tapi dia mau supaya kita berjalan setelah dengan firman, maka itu pada hari ini, pada hari ini, ya pada hari ini, mari kita berpegang teguh atas firmannya, jangan kita, Alkitab katakan ada ayat yang lainnya, dikatakan bahwa, kalau kita tidak berpegang teguh, maka kita akan cenderung jatuh di dalam kesalahan, jangan, tetapi kalau kita betul-betul mau berjalan di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan mau bawa mulai hari ini, mulai saat di mana kita mendengar kebenaran firman, mulai kita mendengar, pada saat kita mulai mendengarkan firman, waktu kita mulai mendengarkan firman, dikatakan di ayat yang lain, Ibrani 3 ayat 15, Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, pada hari ini, ketika kamu mendengarkan firman, jangan keraskan hati, maksudnya, jangan keraskan hati, jangan bertahan, seperti hidupmu yang lama, jangan bertahan dengan kekerasan hati, jangan bertahan dengan kebencian, jangan bertahan dengan sifatmu yang lama, hari ini, ketika kamu mendengarkan suaranya, that's the day, to start your new confession, pada hari kamu mendengarkan firman Tuhan, inilah hari dimana Tuhan menunggu pengakuan kita, jadi kalau pada hari ini kita mendengar firman, lalu kita mulai mengakui dia adalah Tuhan, juru selamat, pemuli, maka hari lepas hari, kita harus pelihara pengakuan itu, supaya tidak terjadi kambuh lagi, pengulangan lagi, supaya betul-betul kita tidak mengalami hal yang di belakang, tapi kita berjalan ke depan, dan akhirnya, kita mengalami janji Tuhan, tidak banyak orang Kristen menyadari, bahwa hidupnya berjalan bukan ke depan, tapi hidupnya berjalan karena memori, memori masa lalu, memori kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya, atau terjadi dari nenek moyangnya, itu menjadi satu tuntunan untuk berjalan ke depan, no, kita tidak dituntun oleh memori masa lalu, tapi kita dituntun oleh firman yang memberikan masa depan, tapi masih banyak orang yang berjalan hidupnya, berdasarkan memori masa lalu, no, tidak bisa, kalau kita menerima firman, kita harus memberi diri kita dituntun oleh firman, karena hanya firman yang bisa membawa kita kepada masa depan, not memory, memori tidak akan bisa membawa kita masuk kepada masa depan, dari masa lalu, lewat firman, kita belajar, kita belajar, untuk kita tidak gagal lagi seperti dahulu, tapi jangan kita berjalan karena memori masa lalu, yang sudah menjadi akar di dalam hidup kita, yang sudah menjadi karakter dalam hidup kita, jangan, karena kita pernah dilahirkan dari dosa, kita menjadi pribadi yang sudah tercemar oleh dosa, kita memiliki tabiat dosa, dan hanya firman yang dapat memperbarui kita, tidak ada seorang yang sempurna, tidak ada, tetapi semua orang telah dikuasai oleh dosa, tetapi ketika firman datang, maka firman bertujuan menebus, firman bertujuan memperbaiki, memulihkan, dan memberikan pengharapan, memberikan masa depan, waktu kita menerima firman, maka kita harus izinkan roh kudus, perbaharui lah aku, 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 kalau kita minta, supaya Tuhan, perbaharui lah aku, perbaharui lah, perbaharui lah, maka kita akan mengalami, janji yang disediakan oleh Tuhan, kita akan mengalami pertolongannya, sebab kita betul-betul merindukan, kita betul-betul merindukan, masa depan itu terjadi atas kehidupan kita, kalau kita berkata, Tuhan, perbaharui lah aku, Daud adalah seorang, pribadi yang terpuji, karena dia minta, supaya hidupnya diperbaharui, satu ayat lagi, Masmur 51, ayat 12, ini saya tadi cari, Masmur 51, 51 ayat 12, excuse me, Masmur 51, ayat 12 berkata, jadikan hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharui lah, batinku dengan roh yang teguh, Masmur 51, ayat 12, renew, renew me, perbaharui lah aku, perbaharui lah aku Tuhan, renew me, renew me, kita harus berkata Tuhan, I want to be renewed, I want to be renewed, and I want to keep new, aku mau diperbaharui, dan aku mau menjaga, supaya hidupku tetap baru, tidak ada, sangkut paut dengan hal yang lama, aku mau supaya, hidupku diperbaharui, aku mau hidupku terus diperbaharui, mari kita memiliki satu sikap yang seperti itu, kalau kita memiliki sikap itu tentu luar biasa, Tuhan mudah menuntun kita, oh haleluya, perbaharui, kita minta, supaya selalu diperbaharui, minta, kalau dalam bahasa Inggris, itu Masmur 51, ayat yang ke, 10, ayat yang ke 10, Masmur 51, ayat yang ke 10, kalau di dalam bahasa Inggris, ya betul, kalau bahasa Indonesia ayat 12, jadikanlah hatiku tahir, perbarilah bibatinku dengan roh yang teguh, bahasa Inggris, create in me a clean heart, oh God, and renew a steadfast spirit within me, biar aku memiliki hati yang baru, create in me a clean heart, Daud minta, create in me a clean heart, sebab dia tidak mau dengan hati yang, hati yang hancur, hati yang bekas, dikuasai oleh dosa, dia datang, dia kata, create in me a clean heart, and renew, a steadfast spirit within me, jadi mari kita berkata, Tuhan aku mau diperbarui, dan aku mau pegang, pengakuan bahwa, engkau lah yang memperbarui aku, kita berjalan, di dalam hati yang sudah diperbarui, dan itu harus dijaga, daily, harus dijaga, setiap hari, bagaimana caranya, setiap hari, anda harus mencari dia, setiap hari, anda mencari wajahnya, setiap hari, anda menyambut firmannya, setiap hari, anda mempersilahkan, untuk roh Tuhan, betul-betul, memberikan kita, menjadikan kita, di dalam apa yang dia mau, waktu kita menyambut firmannya, kita berkata, Holy Spirit, I welcome you, Haleluya, akhirnya setiap hari, kita diperbarui, dan kita harus menjaga itu, kita harus, keep, hold fast, berpegang teguh, atas pengakuan iman, setiap hari, sehingga tidak ada kesempatan, untuk Iblis mengingatkan kita, kepada sifat kita yang lalu, supaya terulang lagi, tapi kita akan menjadi, betul-betul ciptaan baru, yang layak untuk menerima janji, dan saya mau katakan pada pagi hari ini, masa depan masih ada buat anda semua, hope still remains alive for you, in the future, pengharapan tetap hidup, untuk anda di masa depan, tapi untuk memperoleh masa depan itu, kamu harus berpegang teguh, akan firman yang diberikan, berjalan, sambil berpegang teguh, renungkan firman Tuhan, sepanjang hari, sepanjang hari kita harus berpegang teguh, dan kita berkata, Tuhan, aku mau, aku mau, aku mau menjaga hidupku, aku mau berpegang teguh, setiap hari, lama-lama cara berfikir, kita mau jadinya berbeda, sikap hati kita berbeda, perkataan kita berbeda, never entertain anymore, with our old character, jangan ladeni lagi, jangan layani, karakter kita yang lama, tahukah anda, bahwa Tuhan melihat kita, dan Tuhan menguji kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau melihat, apakah kita sudah berubah, atau kita masih, atau kita masih bertahan, dengan karakter kita yang lama, anda bisa tahu, karaktermu yang lama, seperti apa, anda tahu yakin, saya juga tahu, tetapi begitu kita mengambil keputusan, untuk diperbaharui, dan kita menjaga, kita berpegang teguh, atas firman Tuhan, maka saya pun bisa lihat, saya pun bisa lihat, perubahan-perubahan yang terjadi, dalam hidupku, dan saya berkata, yes Lord, I want to keep, I want to keep, aku mau memelihara, maintain, aku harus memelihara, apa yang aku terima, dan lihat, saya bisa melihat, yang dulu saya seperti apa, dan yang sekarang, dan terus seperti apa, demikian, sebenarnya anda juga demikian, kalau anda berpegang teguh, atas firman, anda bisa tahu, kamu dulu seperti apa, dan kamu, ketika memegang firman Tuhan, setiap hari seperti apa, dan lihat, ke depan, semakin hari, semakin jelas, masa depan, semakin jelas, dan Tuhan kita, akan menggedapi, dan inilah yang Tuhan mau, supaya, kita semua mendengar, bagaimana kita harus berpegang teguh, akan firman yang kita terima, setiap hari, hold fast, the revelation, given, berpegang teguh, dari setiap firman yang dibukakan, maka imanmu akan muncul, dan kita akan bisa melihat, dengan jelas, apa yang disediakan, jagalah hidupmu, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, jagalah perkataanmu, jagalah karaktermu, dengan berpegang teguh, atas firman, pengakuan kita akan dia, dan firmannya, setiap hari, itu akan menolong kita, praise the Lord, sehingga setan tidak bisa berkuasa lagi, atas hidupmu, dengan membangkit-bangkitkan manusia lamamu, praise the Lord, have a good day today, biar ini adalah hari yang baik, buat kita semua, kita jalan terus, kemenangan, masih tersedia buat kita, kalau Anda di seputar Jakarta, besok kita ada prophetic gatherings, saya mengundang Anda, untuk datang bersama kami, setiap budiwan, lantai tiga, ruangan Covenant Life Church, di Kuningan, jam tujuh malam, come tomorrow, join with me, I wanna see you, saya akan berjumpa dengan Anda, mari kita kembali masuk, di dalam satu atmosfer yang luar biasa, dan buat Anda yang di luar Jakarta, saya mau katakan, shalom atas hidupmu, berjalan terus, ikuti terus setiap live streaming, bahkan kalau Anda mau, terus melihat hal-hal yang, lebih panjang lagi, ya ini juga ada di Youtube, ya, subscribe Youtube kami, dan klik bell disitu, supaya setiap kali ada hal baru, Anda di notified, praise the Lord, Youtube kami adalah Timothy Parinkuan Official, come to my Youtube, and subscribe there, click the bell, and you shall be noticed, whenever there is a new things, from me, God bless you all, sampai jumpa dalam penuhan berikut, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay, 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 deep in this revelation, stay alive, and stay connected, with the covenant, sampai jumpa lagi, I love you, I love you, I love you, milikilah, pengakuan, yang teguh, setiap hari, praise the Lord, oh Tuhan, aku pun berpegang teguh, atas firman, yang kau berikan padaku, bahwa pemulihan, itu menjadi bagianku, terima kasih Bapak, aku mau berjalan terus, bersama dengan mereka, yang ada di live streaming, sampai seluruh janjimu, tergenapi, atas kehidupan kami, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami memasuki hari ini, bersama dengan engkau, dalam pengakuan iman kami, akan firmanmu, akan engkau yang adalah Tuhan, dan juru selamat kami, haleluya, 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 bahu wa shem, bahu wa ta, adonai, yeshua melech haulam, terpujilah engkau, terpujilah namamu, Tuhan yang adalah juru selamat kami, terima kasih buat hari ini, haleluya, amin, amin, oh amin, aku akan menggenapi, apa yang tertulis, tentang aku, praise the Lord, amin, wow, oh Jesus, praise the Lord, praise Jesus, amin, amin, adonai, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.